Intro Lah, itu si Indy yang tadi tuh Hei Kok mana? Buru-buru banget Paya nongkrong mah Biar apa sih nongkrong? Ya gak ada sih, iseng-iseng doang Oh iya sama sih, gue juga iseng-iseng sama nongkrong ya Eh, by the way lo inget gak sih? Gue siapa? Kenal kan? Oke, lo Indy? Iya Indy Kenal ya? Kenal Lo kenal sama diri lo sendiri? Coba jelasin Gue lahir di Jakarta Lahir 9 April 2002 Punya kakak, adek Dan mau nongkrong Ini ditungguin banget nih Tapi lo kenal gak identitas lo di mata Tuhan? Ya kenal dong Coba apa? Ya gue tuh pribadi yang unik beda dari yang lain Tuhan nyutain gue begitu Apa sih yang biasa dilakukan remaja dalam mengenali diri sendiri? Hmm, oke Coba yang pertama ya Tuliskan apa kelebihan dan kekurangan yang lo punya Mungkin lo bisa mulai dengan menuliskan kekurangan lo dulu Gimana? Bingung? Ayo, ayo coba Bingung kan? Bingung pasti lo nulis apa kekurangan diri lo Oke, mungkin lo sekarang bisa nulis dulu apa kelebihan diri lo Bentar, 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 bentar Lo he, lo he Itu kenapa banyak banget ya? Kayaknya lo terlalu narsis deh Nah, dengan tau kelebihan dan kekurangan lo Itu akan membantu lo untuk tau sifat-sifat dasar pribadi yang lo punya Cara yang kedua Coba ya lo cari lagu yang kalo lo dengerin Lo tuh ngerasa kayak Hmm, kena banget ke lo nih Ayo coba lagu apa Misalnya, nih lagu-lagu Sobat Parti Jakarta Selatan Kayaknya tiap parti ada terus nih Gimana? Atau gini deh, kalo engga cobain musik kekinian banget Musik-musik enak sehingga Gimana? Hmm, oke Kalo belum juga Mungkin lo bisa dengerin yang ini Sarang yuk Nah, jadi mana lagu yang lo banget? Lagu yang pertama? Lagu yang kedua? Atau justru lagu yang ketiga? Terus mana dong lagu yang bisa ngegambarin diri lo? Coba-coba-coba yang terakhir ya Cara yang biasa dilakukan untuk mengenali jati diri adalah Rajin ikut tes kepribadian Atau psikotest Nah, kan jadi pusing sendiri kan? Tujuan tes ini tuh untuk makin memahami diri ya Jangan malah makin bikin lupa diri Nah, gitu super yuk Nah, gitu super yuk Jadi kalo kita memang mau diterima di satu pergaulan Pastikan pergaulan tersebut juga bisa menerima kita Dengan diri kita Karena gue percaya Kita itu didesain dengan segala sesuatu yang baik Jadi kalo kita udah tau nih mana yang baik dan mana yang gak baik Dan kita merelakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang gak baik Hanya karena untuk diterima di suatu pergaulan Itu artinya kita juga gak menjadi diri sendiri Kita ikut sama orang lain Kita ikut sama standar hidup orang lain Dan kita menjadi orang lain lama-lama Itu yang Tuhan gak mau sih sebenernya Jadi walaupun kita bisa bergaul dengan circle yang besar yang luas Kita bisa masuk kesana sini Tapi menurut gue kita tetep tau batasnya gitu Kita tetep tau identitas kita sebagai apa di mata Tuhan Sebagai siapa di mata Tuhan Jadi kita tau oh kayaknya cukup sampai sini nih Oh kayaknya cukup sampai sini sih Kalo gak soalnya kita bakal ikut ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri Dan lama-lama ya itu Kita jadi gak punya integritas dan identitas Gue percaya kita nih lo dan gue Sama-sama diciptakan Tuhan secara mulia dan berharga Jadi Tuhan memandang kita itu sangat berharga Dan itu yang harusnya kita lakukan terhadap diri kita gak sih Kita harus tau sadar betul kalo kita ini berharga Sehingga ketika ada hal-hal yang kita tau kurang baik Ya kita gak lakukan karena kita orang yang berharga di mata Tuhan Kalo lo belum kenal 100% siapa diri lo Mungkin lo bisa tanya sama Tuhan langsung Biar lo bisa langsung kenal dan memahami batasan-batasan apa yang baik dan yang buruk Yang lo bisa lakukan yang lo tidak bisa lakukan Ya walaupun kita tau kita masih sering Dalam tanda kutip ya menyakiti hati Tuhan Dengan cara kita berontak sama aturan-aturannya Kita coba buat melanggar aturannya Atau kita tau ada hal buruk yang seharusnya Tuhan gak suka kalo kita lakukan Tapi tetep kita lakukan Tapi tau gak Berkali-kali pun kita mencoba untuk menyakiti hati Tuhan Tuhan tuh tetep sayang sama kita loh Kasihnya tuh gak pake syarat Kita tetep dianggap anaknya Kita tetep dianggap berharga Tanpa embel-embel apapun itu Jadi menurut gue Kita harus tau diri kita Karakter kita Integritas kita Dan juga identitas kita